Assalamualaikum, halo apa kabar semuanya? Ikutin aku untuk review hotel di Batam yuk Welcome to Yesy Lydia Vlog Pertama-tama aku akan kasih kalian lihat bagian lobby di hotel Ibi Style Area lobbynya luas dan ini banyak kursi-kursi untuk kita duduk saat menunggu check-in Di sisi sebelah kanan itu terdapat kursi yang awalnya aku kira ini kursi biasa Ternyata ini kursi goyang dan langsung jadi fokus utama anakku Lanjut ke kamar yang ada di lantai 2 Tapi nih aku salvok sama lorong menuju ke kamar Jadi ada aksen kontainer di sepanjang lorong menuju kamar Untuk nomor kamar itu letaknya di lantai bukan di pintu Yang udah penasaran gimana sih dengan ruangan kamarnya ini tipe kamar superior room Kamarnya cukup luas dan nyaman Aku juga suka sama kombinasi keramik kayu dan juga karpet jadi kesannya lebih homey Bersedia kursi untuk kita nonton yang letaknya di samping tempat tidur Beralih ke bagian wastafel ya Wastafelnya ini unik karena sebagai pembatas antara kamar tidur dan kamar mandi Kita lihat yuk Yang pertama aku lihat ada head dryer Terus aku mau nyapa kalian dulu nih Lanjut ke bagian kanan Itu ada gelas berserta air mineralnya Dan aminitis lainnya yang standar sih kalau menurut aku Kalau untuk bagian kamar mandi itu antara tempat toilet Dan juga bedroomnya tempat mandi itu terpisah Ini bagiannya untuk mandi Ada shower dan juga sampo dan sabun yang terpasang di dinding Dan yang sebelah kanan ini bagian toiletnya Disini juga sudah dilengkapi dengan lemari pendingin Hotel Ibis Style Nagoya Batam ini ada satu hal yang unik Kenapa aku bisa bilang karena aku juga baru menemukan di hotel ini ada hal yang satu ini Apa itu bantal guling Karena kan gak semua hotel ada disediakan bantal guling Siapa nih yang tidurnya wajib banget pakai bantal guling Kayaknya kalian cocok deh nginep di hotel ini Dan kalian masih ingat kan aksen kontainer yang ada di lorong kamar Di dalam kamar juga ada aksen tersebut Namun diwujudkan dalam bentuk lemari Lemari dua pintu yang cukup tinggi dan juga memiliki banyak space Buat kalian yang kalau bepergian punya stok baju yang banyak Jangan khawatir di hotel Ibis Style ini Baju kalian bisa tersusun rapi di dalam lemari Karena punya space yang luas Dan sudah dilengkapi dengan money box Sebelum ke tempat area kolam renang Ini aku mau spill untuk area sarapan besok pagi Nanti aku akan bahas lebih lengkap ya Ini area kolam renang Nah area kolam renangnya ini sebenarnya tempatnya bersebelahan sama sarapan untuk besok pagi Jadi buat kalian yang gak mau sarapan di dalam ruangan Kalian juga bisa sarapan di pinggiran kolam Selain kolam renang disini juga ada area bermain anaknya Jadi kids friendly Terus kolam renangnya juga ada dua bagian untuk dewasa dan juga anak-anak Selamat pagi sudah keesokan hari dan waktunya untuk sarapan Oh iya kenapa aku pilih hotel Ibis Style ini untuk aku nginap di Batam Karena hotel ini itu sarapan paginya enak-enak Yuk ikuti aku intip-intip ya Oh iya bagi kalian nih yang salvox sama tentengan plastik kresek warna hitamnya anakku Itu adalah mainan ya Karena dia kemana-mana memang harus bawa mainan Aku mulai dari bagian mana ya Bingung juga nih sebenarnya Mungkin bagian roti-rotian atau bisa dibilang dessert kali ya Disini ada macem-macem mulai dari ini ada puding coklat kemudian ada brownies dan aneka bolu ataupun roti-roti manis dan sereus Ada sereal, soto dan bubur ayam Buburnya juga macem-macem tapi sorry banget terlewatkan untuk aku rekam Kalau kalian yang pengen sarapan paginya pakai indomie goreng ataupun kuah Disini kalian bisa request sama safenya langsung dimasakkan khusus untuk kalian Nah sekarang lanjut ke bagian makanan berat Ini ada tumis toge sama bunga kol Terus ini ada sepertinya sih kentang goreng Kemudian disebelahnya ada sosis dan ini ada nasi gorengnya Jadi sarapan pagi itu makanan beratnya nasi goreng dan kue tiao Di sebelah kue tiao ini ada ayam goreng Kami menikmati menu sarapan pagi kali ini dulu ya Semoga review hotel Ibi Style Nagoya di Batam kali ini bisa membantu kalian Jangan lupa untuk di subscribe dan nyalakan notifikasi loncengnya Sampai ketemu di review hotel selanjutnya